Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pengirsa, berjumpa lagi bersama saya Dalam program yang selalu dinantikan Yang selalu dirindukan Ya, ilmanyi inspiratif Inspirasi untuk kamu Baik pengirsa, tak terasa sebentar lagi Kita akan memasuki bulan Ramadhan Ya, bulan penuh ampunan Bulan yang selalu dirindukan oleh umat muslim sebelumnya Dan hari ini spesial ya Tema perbindangan kita adalah Tarif Ramadhan Ya, kira-kira ada apa di balik Tarif Ramadhan? Ya, kita sudah bersama bintang tamu yang spesial juga Beliau adalah seorang ustadz ya Seorang mubalik Seorang pendakwa Dan juga beliau sebagai humas SD Islam terpadu Hilmani Surabaya Ya, benar sekali Ustadz Haji Jainal Arifin S.A.J. Langsung saja kita ngobrol dengan beliau Assalamualaikum ustadz Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah sehat Ya, ini gimana aktivitas kejaharian lancar ya Alhamdulillah lancar Mulai bangun tidur Sampai mau tidur lagi Insya Allah semuanya lancar Alhamdulillah Biasanya kalau mau-mau Ramadhan gini kan Jadwalnya pencang padat sekali ya Ya, Alhamdulillah Disukuri aja ustadz Disukuri ya Jadi ustadz, karena hari ini tema kita adalah Tarsim Ramadhan Ya, mungkin pemirsa yang di rumah juga ingin tahu sebenarnya Apa sih dalam inambut Ramadhan itu seperti apa Nah, mungkin nanti bisa memberikan tausia sejenak ya Buat pemirsa yang di rumah Monggo, dipersilakan Ustadz Assalamualaikum Wr. Wb Para jamaah yang bahagia, Alhamdulillah Ingin saya sampaikan sebuah ayat Ayat ini sudah familiar ya Di kalangan umat Islam Bahkan sering ditempel Di kalender Berbuka puasa Sering ditempel juga Di sepanduk-sepanduk Ya Gamsud Al-Baqarah Allah S.A.W A'udhu Billahi wa Saitan wa Rajeem Ya'iyahalladina amanu Kutiba'alaikumusiyamu Kutiba'alaikumusiyamu Qabdikumla'alaikum Kertaklu Jangan berhenti disitu Ya Tapi lanjutkan ayat Ayat ini Menjelaskan tentang Bahwa asalnya Orang Berpuasa itu Bukan hanya kita Umat Nabi Muhammad Tapi umat-umat terdahulu Umat-umat Nabi-Nabi terdahulu Itu sudah ada puasa Nah Berarti ayat ini Bukan ayat yang Mewajibkan tentang Ramadhan Puasa Ramadhan Tapi ayat yang menjelaskan Tentang kewajiban Puasa Semua umat Dapat bagian Kewajiban puasa Termasuk kita Nah kita ini Oleh Allah S.W Diberi kewajiban puasa Di bulan Ramadhan Gitu ya Nah Oleh karena itu Karena kita ini Termasuk umat Yang ada Beban puasa Di bulan Ramadhan Maka Sama dengan Umat-umat terdahulu Kalau umat-umat terdahulu Itu Allah janjikan Juga La'alakum tak takut Kita pun juga sama La'alakum tak takut Jadi Jangan sampai kita Ber Punya Punya Pemahaman Kalau begitu Yang puasa Cuma kita Tanya tanggal Yang puasa Umat-umat terdahulu Juga berpuasa Nah Subhanallah Allah itu punya Sifat Rahman Rahim Yang luar biasa Nah Tadi saya sampaikan Ayatnya Jangan berhenti La'alakum tak takut Itu Bagian terpenting Yang Allah berikan Buat kita Orang berpuasa Nah Ada lanjutan Ayat ayam Ma'am Tidak berhenti Ternyata Allah itu Tidak serta-merta Memberikan beban Kuasa itu Kemudian Memberikan Manusia Sebagai Orang yang Menghembah kepada Allah Enggak Kata Allah Enggak tanya Cuman Beberapa hari saja Nah Ramadan ini Cuman sebulan Malah enggak Enggak Genap sebulan Kalau sebulan 30 hari kan Ini cuman 29 hari Oleh karena itu Untuk teman-teman yang lain Baik bapak ibu Wali murid Bapak ibu wali santri Dan anak-anak Yang semangat kita Berpuasa Ramadan besok Apa persiapannya Persiapannya satu Ilmu Ramadannya Fikih Ramadannya Puasa Ramadannya Harus belajar lagi Yang kedua Persiapkan diri kita ini Baik lahiriah Zahiriahnya Disiapkan Lahiriahnya apa Siapkan Persiapan kita ini apa Untuk menjemput Ramadan Makanya apa Do'an Do'an Mulai dari bulan Sampai Sya'ban itu Kita berdoa Nah Lahiriahnya apa Persiapannya Ayo Persiapkan Tempat Kita Rumah Sekolah Masjid Musolah Disiapkan Dengan sedikan rupa Artinya Buat Pengaman Tempat kita Menjemput Ramadan Nah Kalau orang-orang tua Dulu itu Mesti Mengajak kita Ayo Sebelum Ramadan Kita bersihkan dulu Rumahnya Kita bersihkan dulu Masjid Musolahnya Kan begitu Ganting ternyata Ustaz Ada Sambungan Dengan hadis Yang menyebutkan Bahwasannya Ramadan itu Surga itu Mempersiapkan diri Untuk orang-orang Yang menjemput Ramadan Kata Rasulullah Kan begitu Jadi lima keutamaan Yang dimiliki oleh Ramadan Yang tidak dimiliki oleh Umat-umat terdahulu Di antaranya adalah Surga itu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disuruh Persiapkan dirinya Menghias dirinya Untuk menyambut Datangnya Bulan Ramadan Untuk menyambut Pahala yang Allah Berikan Kepada orang-orang Yang berkuasa Saat bulan Ramadan Jadi Itu Nah Oleh karena itu Saya mengajak nih Kepada Bapak Ibu Anak-anak Sekalian Persiapkan diri kita Menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan Nah persiapannya tadi itu Ilmu Fikih Ramadan Dan persiapkan Akhirnya Persiapan rumah kita Disiapkan Supaya nyaman Dan begitu Persiapan itu Jangan kemudian Disiapkan Besok aku Mau Kalau berbuka kuasa Menunya Ini Itu bukan Persiapan yang Begitu penting ya Oke disiapkan Tapi hanya Nomor sekian Khawatirnya Nanti kalau kita Persiapkan makanan Untuk berbuka puasa itu Menunya banyak Menunya banyak Ada Tahun campur Ada suku ayam Ada suku daging Ada pecel Padahal yang Di rumah itu Cuma berapa orang Cuma tiga orang Itu kan Baden namanya Gitu ya Itu baden namanya Itu gak boleh Ya cukuplah Dua menu Atau satu menu Toh cuman makannya Cuman dua kah Nusat Buka puasa Sama sahur Kan gitu aja Nah Untuk anak-anak Bagaimana Ayo Untuk anak-anak Hagi-hagi yang masih Kelas satu Dua tiga Kita ajarin Untuk berpuasa Gitu ya Kita ajarin Berpuasa Paling gak Untuk teman-teman Kelas satu ini Anak-anak kita yang masih Kelas satu ini Oh gak boleh makan dulu nih Mulai Subuh Sampai Jukur Setelah itu Boleh Makan lagi Untuk Belajar aja Enggak harus langsung Ngeblom Paham ngeblom Maksudnya langsung Berlanjutan Maghrib Siti kita puas Siti kita ajarin Dan jangan lupa Anak-anak kita Diajak untuk Sholat Ibadah Sholat Ini saat Untuk Mempersiapkan diri kita Menyambut Datangnya Bulan Siti Baik Mirsa Ada banyak sekali Pembelajaran Yang bisa kita ambil Dari penyelatan Dari Ustaz Saya enak lagi Bahwa Kita harus Paling gak Menyambut Dengan Sukacita Jadi harus Sukacita Salah satunya Dengan apa tadi Mempersiapkan Semuanya Baik fisik Maupun psikisnya Ustaz Baik Ini Ustaz Ini ada Banyak sekali Ustaz Pertanyaan dari Netizen Banyak sekali Mohon kiranya Nanti Ustaz Bisa menjawab Insya Allah Saya bacakan dulu Ustaz Berikut Dari Netizen Atas nama Lucy WR DHNI Ini pertanyaannya Ustaz Apa Puasa Bisa Buat Menurunkan Berat Dan Terima kasih Mau Tidak bisa Dijawab Luar biasa Pertanyaan yang Luar biasa Mungkin ini Orangnya Ingin syuhat Oh iya Anggir ya Nah Dalam hadis kan Sungu tersifun Kita gak akan bahas Oh Radikat hadis ini Level hadis ini Mengusuhkai Enggak Ulama itu Lebih-lebih dapat Meskipun Tidak Dianggap Sokhai Samanya ya Tapi kalau itu Dianggap Hadis Meskipun do'e Tapi Insya Allah Ini akan lebih baik Daripada yang bukan Hadis Kan begitu Ini Kalau untuk Menurunkan badan Itu Insya Allah Bisa Bisa ya Bisa Asalkan Tadi Orang berpuasa Itu kan Untuk beribadah Bukan untuk Mencari Makan yang enak Bukan untuk Balas dendam Ketika sudah Masuk Waktu Buka puasa Kemudian Sudah terbayang Es campur Ada es doger Ada kolak Apa namanya Duren Ada Apa namanya Kolak 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 Kita Bayangkan Tidak begitu Kalau Bayangkannya Begitu Balas dendamnya Luar biasa Artinya Balas dendam itu Kan begitu Nah Kalau begitu Insya Allah Yang tadi Sumutasifku itu Tidak akan Sampai ke situ Gitu ya Makanya kemudian Sampai-sampai Rasulullah itu Mengajarkan kepada kita Makan Cukup pakai Tiga jari Supaya apa Kita ini Bisa menjaga Pola makan kita Apalagi di Ramadan Kan begitu Di Ramadan Kita dilatih Untuk supaya Kita ini Bisa merasakan Ternyata Kalau enggak makan Sehari Tiga kali Itu begini rasanya Di luar Ada orang yang mungkin Nasibnya Rizkinya Enggak sama dengan kita Untuk masalah Bisa menurutkan badan ya Insya Allah Pasti bisa Insya Allah bisa Kalau yang saya tanya Berarti ini Bisa menyelam Sambil minum air Iya Betul Bahkan juga jadi Bisa kurus Jadi Nah Gini Makanya kemudian Dalam Buka Berbuka Kita sahur Pasca Berbuka Pasca Sahur Diatur Jadi pola makannya Pola makannya Diatur Supaya apa Kalau kita ingin Biat ya Tanpa kita minum Herbales Tanpa kita harus Minum Apalagi Yang lainnya Yang untuk penurun Badan Atau minum Obat Penurun Badan Tanpa Itu insya Allah Kalau kita Betul-betul Berkuasa Ramadan Ini Seperti yang Dianjurkan oleh Rasulullah Cara Pola kita Insya Allah Akan turun Yang penting Niatnya Tidak Salah Jangan Sampai Puasa Ramadan Ingin Hanya untuk Dia Itu kan Salah Itu salah Niat Ini ada lagi Selanjutnya Ini dari Netizen Atas nama Amalia Underscore Fad Ini menarik Juga Boleh Nggak Si Saat Puasa Kita Vaksin Ini 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 Gimana Oke Insya Allah Masalah Vaksin Boleh Itu Hal Yang Diperbolehkan Bukan Haram Tetapi Nanti Kembali Kepada Orang Itu Sini Di Vaksin Membuat Dia Madara Madara Berbahaya Untuk Kalau Membuat Dirinya Bahaya Jangan Tapi Kalau Oh Aku Vaksin Nggak Apa-apa Silahkan Aja Nggak Sama Hanya Orang Bekam 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 Itu Boleh Puasa Ramadhan Nggak Masalah Orang Cabut Gigi Boleh Yang Tentu Dirinya Kuat Apakah Jangan Sampai Kemudian Hal Yang Mengubah Itu Boleh Kan Ya Bahannya Itu Kemudian Mengganggu Yang Wajib Ini Kalau Mengganggu Yang Wajib Itu Nggak Boleh Kiranya Sudah Ini Kalau Faksin Ini Berbahaya Aku Jadi Nggak Kuat Aku Lemes Aku Ngantuk Aku Kemudian Panas Badan Tentu Tentu membuat kewajiban yang yang tadi itu itu terpengar ini ilmu lagi nih Bung Nisa, banyak sekali ilmu ya di ilmu yang inspiratif ini sangat luar biasa, ini masih ada Ustaz ya, masih ada ini ini menarik juga atas nama netizen Nurul Fadriulfir ya, tip biar kalau lihat gambar, foto atau video makanan pas puasa air liur gak ngikut, nah ini tipnya seperti apa? oh tips, tips supaya kalau lihat gambar, makanan di tipi-tipi itu lho apa air liurnya gak ngikut gitu gimana tipnya wah ini pertanyaan berat berat ya, tapi ada yang jawab berat ini, tapi insya Allah dengan yang seperti itu, kayak nyambung dengan pertanyaan pertama tadi, Ustaz yang tentang menurunkan badan insya Allah, kalau kita cuma keluar air liur aja, itu bisa gak akan mengganggu ke berat badan tubuh kita gitu ya akhirnya begini, boleh saja kita lihat, lihat apa namanya gambar makanan gambar es di siang hari, boleh tapi untuk, supaya tidak apa namanya ini kalau menelan air liur itu menelan ludah itu gak apa-apa, Ustaz selama ludahnya ini masih ada dalam mulut kita itu gak masalah beda lagi kalau kita ini pakai tempat kemudian ludahnya di ditumpul aja satu kemudian telap, itu makhluk tapi selama kita cuma biasa-biasa saja gak ada masalah gitu ya nah kalau supaya tidak keluar air apa tadi pertanyaannya? air liur dia gak ngikut dia gak ngikut itu kesulitan karena ini kayaknya sudah otomatis Allah juga beri hal seperti itu kalau dia gitu ya pasti air liur jemankan orang yang gak orang yang berpuasa yang gak puasa pun ketika melihat hal seperti itu juga bisa menelan keluar air liurnya sekarang aja kalau disini ada S sekarang aja saat kalau disini ada S apaan? S degang S apa namanya S kompil S betul-betul gak ada nih kalau ada pun saat kita wawancara begini wawancara begini kita bisa tapi tidak membatalkan puasa nah ini ilmu lagi nih ada banyak sekali ilmu loh ya baik selanjutnya ini dari netizen atas nama iqbal.zufar ya tip ngajarin anak puasa dong sebaiknya umur berapa mulai belajar puasanya ini menarik juga ini ya jadi begini kalau sholat itu kan anak diajari sholat itu umur 6-7 tahun sholat ini ya kita ajari anak kita belajar doa sholat kita ajar anak kita berjamaah sholat yang gitu itu umur 7 tahun nah sholat saja sudah ada patokan umur berarti kalau kita berpuasa anak kita kita ngajarkan anak kita berpuasa ya seumur gitu kan gitu ya seumur gitu ya seumur 7 tahun kalau gitu umur 7 tahun itu anak kita diajari supaya diajari mengenal sholat maka anak kita yang umur 7 tahun juga diajari mengenal puasa tadi itu yang saya sampaikan di awal tadi ajari anak kita puasanya tidak harus penuh step by step ya iya perlahan selangkah selangkah karena anak kecil itu kalau sudah terbiasa jam 7 makan gitu kalau dia jam 7 datang makan itu kan pusing lapar dan sebagainya makanya kemudian diajari anak kita ini nanti zuhur kamu bersama insyaallah kalau dengan seperti itu insyaallah apa untuk tahun terbiasa tahun depannya akan terbiasa ini ada lagi ini ada dari netizen atas nama pas enak-enaknya minum ada subuh nah gimana ini pas enak-enaknya minum eh ternyata ada subuh gimana hukumnya batal atau bagaimana ya ini orang berpuasa itu kan rukun puasa itu pertama yang kedua menahan makan dan minum mulai kapan waktu subuh sampai maghrib kan begitu kalau memang kita enak-enaknya makan kok sudah subuh ya sudah dikeluarkan tapi puasanya batal enggak selama kemudian ketika kita mendengar adan kita langsung keluarkan dalam bahasa jalan namanya dilepek dilepek dikeluarkan itu enggak ada masalah tapi kalau sudah waktu subuh adan kemudian adan subuh dihabiskan terus itu yang jadi yang membuat puasanya batalkan sama halnya begini ada orang biasanya kalau awan romantun lupa biasa sarapan pagi-pagi jam 7 bisa sarapan pecel atau suku ayam suku raging pagi-pagi minimal tempe goreng bubur ayam biasa minimal kalau bubur ayam itu masih istimewa tapi kalau tempe goreng itu sudah sangat minimal minimal nah lupa Allah itu kasih sifat lupa itu kan suatu nikmat yang luar biasa orang lupa ternyata jam 7 dia makan jam 7 dia makan diingatkan sama istrinya mas kok makan kan tadi sudah sahur puasa ramadu lupa ya sudah tapi kalau dia kemudian diingatkan masih terus terus saja loh lupa terus saja itu batal kan sudah diingatkan ya baik ini pemirsa juga dicatat loh ya ini berarti kalau seperti itu batal gitu ya anak-anak juga diingat-ingat baik Ustaz ini adalah masih berapa ratus pertanyaan masih sekitar statusan lah pokoknya tapi tidak semuanya dibatasi oleh waktu baik ini ada pertanyaan dari atas nama netizen Lukman Faizin kalau pas puasa kita bertengkar sama teman puasanya batal gak sih gimana ini ya gini tadi saya sampaikan rukun puasa itu cuma dua apa niat dan tidak makan mulai waktu subuh sampai matri gitu ya ada bertengkar gak enggak ada enggak ada enggak cuman bertengkar itu nanti akan hal-hal yang yang membetarkan puasa itu kan makan minum hubungan suami istri siang hari begitu ya ini untuk yang kemantan baru perlu diingat ya makanya kalau kemantan baru besok Ramadan sekarang akad nikah itu perlu hati-hati jangan sampai kemudian upset kalau misalnya lupa tiba itu terus lupa lupa nikmah di tengah-tengah di tengah jangan teruskan lupa jadi orang lupa itu gak ada hukumnya bagian dari nikmat tapi kalau lupa diteruskan itu nanti bahasanya lain lagi masalah bertengkar tadi jadi begini orang itu berpuasa itu kan ada tiga tingkat ada puasanya orang umum ada puasanya orang khusus ada puasanya orang khusus di atas khusus kan gitu jadi kalau orang umum itu kayak kita masih ada cukup kita gak makan tapi hal-hal yang mungkin mengurangi puasa bahala puasa itu kita masih lakukan kalau orang khusus ini sudah luar biasa sudah menjaga menjaga semua pandangan omongan semua menjaga orang yang khusus di atas khusus seperti puasanya para nabi kan begitu sudah ingetnya sama Allah karena kita tingkatan umum itu kan akhirnya kita ingin minimal gak makan gak minum kan begitu minimal itu ya minimal itu gak makan gak minum bagaimana dengan bertengkar bertengkar itu akan mengurangi pahala puasa kan begitu tapi tidak membatalkan tidak membatalkan makanya kemudian dalam islam dalam hadis diingatkan Rasulullah kalau ada kamu berpuasa kemudian ada orang mengejak kamu bertengkar kamu bilang saja aku berpuasa aku lagi puasa karena untuk apa untuk menahan hawa nafsu amarah kita kan jangan sampai kemudian kita terpanting dengan hal-hal yang seperti itu nanti akan mengurangi pahala puasa kita kalau pahala puasa kita ini berkurang itu kan emang sudah mulai suhu kita gak makan gak minum kemudian pahala kita dikurangkan Allah kan begitu ya makanya kemudian kalau bisa ya harus bisa nih kan begitu menahan emosi yang seperti itu makanya kenapa kalau di Ramadan itu kita buat suasana itu menyenangkan mendukung orang berpuasa kan begitu ya kalau ini tolong nih bagi teman-teman bapak-bapak ibu-ibu ya yang punya usaha bisnis kuliner bisnis yang hari ayo ya kalau bisa kalau mau buka makanan di siang hari setelah suatu gula supaya apa kita ini membantu orang yang berpuasa juga bisa menahan apa namanya hal-hal yang seperti itu bukan begitu nah ini ada 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 jurusannya kesana seperti itu ya nah makanya kemudian bagi kita jangan membuat orang lain itu marah kan begitu kalau ada hadis latah hidup itu bukan jangan marah tapi hadis latah hidup itu jangan membuat suasana yang asalnya tenang kemudian menjadi suasana panas jangan mendatangkan hal-hal seperti itu itu latah hidup nah kalau di ramadhan kita membuat orang marah kepada kita itu kan kita gak mengikuti hadis tadi itu jadi membuat suasana menjadi gak nyaman kalau misalnya seperti ini jangan sekarang aku masih puasa nanti aja selamat itu sih itu namanya jagoan jadi tetap gak boleh tetap kalau bertengkar itu start kapanpun gimana pun gak boleh gak boleh ini masih banyak ini ini sampai mana tadi ya nah ini juga dari netizen atas nama Vidi Alvilan oh iya namanya bagus bagus namanya ini kan kenal kebetulan saya punya teman juga namanya Vidi juga bisa saja beliaunya ini tapi nama Vidi itu banyak Vidi Antiano ya bener ini Ustadz tips puasa untuk ibu menyusui dong yang gimana ini 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 tips puasa ibu menyusui saya sendiri belum pengalaman belum belum berpengalaman menyusui anak dan begitu ya kalau istri juga jadi kalau tips menyusui Islam begini Islam itu bukan agama yang kemudian mengekan mengekan kalau kamu menyusui gak kuat gak rapah kan begitu tinggal yang tinggal dilihat aja kamu gak kuat karena menyusuinya atau gak kuat karena khawatir anaknya cuma itu aja maka tipsnya kalau sekarang yang sudah ada ini Ustadz ada alat supaya apa untuk persediaan itu bagian tips kan ya mungkin di malam harinya dikeluarkan dikeluarkan apa namanya dipompa dipompa gitu ya ditaruh ditandong dikisang harinya itu bagian dari tips atau atau ibunya makan sebanyak-banyaknya di waktu sahur dan waktu buka puasa supaya apa di siang harinya kuat ketika anaknya tapi kalau mengeluarkan air itu nya gak apa ya gak patah ya gak air apanya air kasih gak apa ya gak apa-apa ini ilmu yang bermanfaat ini ada lagi masih banyak ini tinggal berapa ratus lagi tinggal berapa ratusan iya baik itu ini pertanyaan dari netizen atas nama bukan ujrit menarik ini jarang-jarang juga teman bukan ya ini ghibah itu membatalkan puasa tidak sih nah ini sebenarnya tadi sudah dibatalkan bisa dibatalkan ini ini ada hadis rasulah menyebutkan bahwasanya puasa itu kan jumnah jumnah itu perisai perisai jangan sampai kemudian perisai ini menjadi hancur gitu ya kalau perisainya kapten amerika itu kan kuat kita tahu kalau nonton film-film begitu tahu kapten amerika apa ya kuat kan tameng tapi perisainya ramadhan ini lebih kuat dari perisainya kapten amerika apa yang membuat perisainya akan hancur salah satunya menghibah salah satunya itu akan membuat perisai ini kemudian hancur retak sedikit kalau kita ini kemudian terus menghibah sampai belanja pagi-pagi subuh jam 6 jam 7 kita belanja sampai ngomong sama tetangganya jadi buka forum ghibah itu kan berbahaya tanpa terasa perisai puasa kita ini sudah retak itu masih pagi sudah retak bayangkan kalau menghibahnya pagi ghibah duhur nanti ghibah asal ghibah makir sudah hancur memang 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 tidak batal tetap memurang pahala bahasanya jadi gak boleh makanya lakalakuntetakunya tadi gak ada apa padahal yang dicari itu tadi ini ilmu ini ilmu banget di program-program lain mungkin tidak ditemukan baik ini masih ada dari tralala education itu yang yang nama begini ini biasanya sulit cari nama tralala itu sulit karena gak semua orang mau gak semua anak mau dikasih gak semua anak mau dikasih nama tralala oh iya kenal jadi nang kenal orang lain oh enggak cuman itu nama aneh ini ustaz banyaknya sejak kapan ada tradisi ngabuburit di Indonesia dan apa hubungnya ya kalau mau ngabuburit saya tanya dulu ustaz nih ngabuburit artinya apa dulu nah ini kalau pengetahuan saya ustaz ngabuburit itu biasanya anak zaman secara ya zaman anak muda sebelum maghrib cari-cari apa jalan-jalan naik-naik motor keliling kampung itu sambil mencari maghrib lah itu cari maghrib apa cari buka puasa cari buka puasa nah ini ustaz biasanya yang pengalaman saya yang saya tahu mereka-mereka anak muda itu malah melakukan sesuatu yang bisa jadi itu aroga yang apa ini bagaimana hukum yang agama sendiri ya gini ustaz ngabuburit itu kalau waktu saya kecil dulu itu istilahnya itu cari maleman cari maleman waktu saya kecil dulu ustaz jadi tapi cari malemannya itu mungkin cuma di masjid di masjid dan gitu ya itu waktu dulu sesuai dengan kemajuan zaman akhirnya tradisinya masih ada cuma caranya yang kemudian berubah gitu ya kalau memang ngabuburitnya itu mengarah pada satu hal yang merusak pahala puasa ini baik tidak emang-emang sudah mau maju nah sekarang sudah banyak sudah banyak majelis-majelis nah langkah baiknya kalau ngabuburitnya tadi itu buat majelis setelah pun dia semuanya nih anak sekarang kan sudah muncul ini apa namanya bukan di motor ya apa namanya klub motor mungkin klub motor enmec jadi ya mengadakan ngabuburit terus mengadakan buka puasa bersama enggak ada masalah enggak ada masalah yang positif makanya kemudian pilihan acara seperti apa kalau ngabuburitnya kita jalan-jalan ke mall beda lagi ke mall buat apa kan begitu kita dulu kalau belanja alangkah baiknya oke belanja tapi alangkah baiknya enggak di waktu-waktu itulah kan begitu ya karena sudah begini misalnya gunakan gunakan ramadhan ini waktu kita ini dengan sebaik mungkin untuk ibadah untuk ibadah karena begini jangan sampai kita ini di ramadhan kita enggak dapat apa-apa jangan sampai di ramadhan kita jadi rahmat Allah kemudian keluar ramadhan kita nol jangan sampai seperti itu makanya dilihat dulu nilai positifnya kita ini melakukan ini nilai positifnya apa nih melakukan ini nilai positifnya apa ngabuburitnya apa dilihat dulu acaranya sebenarnya enggak ada masalah cuman dilihat caranya seperti apa yang penting itu positif positif enggak ada masalah baik-baik ini ada lagi sudah masih banyak ini kok banyak siang ya banyak memang kebetulan program kita itu favorit ini podcast yang paling ini ini ada lagi dari D4NNY Dhani M. Setiawan nah ini sebenarnya tadi sudah juga cuman bisa mungkin diperjelas kuasa beduk itu sebenarnya ada enggak sih oh iya ini kalau kuasa beduk itu enggak ada artinya beduk itu kan istilah saja sebenarnya nyama yang asli kuasa juhur kalau beduk itu ngambil kalau siang beduk itu alat untuk nabuh itu itu orang orang dulu cuman ngambil enaknya puasa beduk puasa siang ini enggak ada karena puasa ini mulai dari waktu subuh itu toleransi untuk anak-anak kita saja yang ingin melatih berpuasa kalau orang yang seperti saya masak naso yang berpuasa beduk itu enggak boleh itu menyerai syariat jadi tetap boleh hanya untuk pembelajaran pembelajaran untuk anak-anak tapi kalau bisa sudah usia di atas 10 tahun kalau bisa makhluk ini mungkin pertanyaan terakhir mungkin nanti bisa diberikan kesimpulan pertanyaan terakhir dari netizen atas nama Fatima Azhar 14 ini nama ini banyak sekali saya teringat dengan putri Rasulullah Masya Allah Fatima Azhar rapat kalau kuasa kemarin sudah ada lagu Aisyah si Aisyah kuasa sekarang sudah ada lagu Sayyidah Khadijah Insya Allah tahun depan Fatima Azhar pertanyaannya seperti ini kenapa sih kita kok harus puasa di bulan lamadari ini pertanyaan yang sangat bagus sekali kenapa sih harus puasa alasannya apa alasannya satu tadi ya ayatnya baca tadi syariat ini syariat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu termasuk kuasa ada di zaman Nabi Musa ada puasa 40 di zaman Nabi Daud ada puasa sehari puasa sehari puasa di zaman Rasulullah itu pun juga ada puasa puasa Ramadhan itu pun sebelum ada kewajiban mulai subuh sampai malib itu puasanya sama saat makhrib cuma cara penerapan selanjutnya yang baik contoh begini puasa berbuka puasa makhrib kemudian dia istirahat tertidur jam 8 dia bangun maka mulai jam 8 dia sudah puasa sampai besok makhrib berat gak berat kemudian ada aturan syariat dari Allah oh gak harus begitu sekarang karena ini sudah gak zamannya Nabi-Nabi kedahulu karena imat-imat Muhammad diberikan khusus yang luar biasa mulai maghrib mulai subuh sampai maghrib itu aja nah kenapa kita berpuasa untuk meraih takwaan perjokat takwa yang kedua maka kan banyak untuk melebur dosa yang kita lakukan dalam setahul karena begini dalam hadis sebutkan oleh Rasulullah itu kan bahwasannya antara jumat pertama sampai jumat yang kedua itu kan Allah melebur dosa diantara itu dan begitu ya dalam hadisnya jadi sholat sholat lima waktu itu antara satu waktu sampai waktu selanjutnya ini melebur dosa guhur tadi sangat masuk waktu asar namanya manusia banyak dosa maka masuk asar kita wudhu kita sholat habis dosa yang sebelumnya begitu terus begitu terus sama halnya Ustaz kata Rasulullah antara jumat pertama dan jumat yang kedua jumat yang kemarin seminggu lagi kita pasti banyak dosa maka Allah masuk jumat selanjutnya kita beribadah disitu baca sholawat baca al-kub ibadah sebanyak-banyak disitu sudah melebur dosa ini ilmu termasuk ramadhan antara ramadhan pertama sampai ramadhan selanjutnya itu melebur dosa diantara dua ramadhan itu salah satu ini termasuk dalam hadis sebut dengan nafahat nafahat itu sambut nafahat Tuhan karena kalau kita mendapatkan nafahat itu maka kata Rasulullah dosa kita diampuni dan kita tidak akan pernah menyesal seumur hidup tidak akan pernah merugi seumur hidup itu salah satu salah satu apa namanya hikmah makanya rugi bagi orang yang kemudian masuk ramadhan kita tenang-tenang saja tidak ada beza antara ramadhan dengan tidak ada beza itu rugi makanya kemudian kalau ada orang laki-laki tidak berpuasan tidak menyusui tidak hamil tidak khed tidak nifas tidak berpuasa ini yang perlu tertanyakan kecuali kalau dia sakit kita tidak masalah tapi sudah sehat kalau kerja keras itu nanti ada babter sendiri dibahas panjang mungkin nanti bisa kita bahas lagi tentang hal-hal seperti itu baik intinya begitu jadi kenapa kita berpuasa termasuk nikmat yang Allah berikan untuk melubur dosa kita baik terima kasih Ustaz Jaina atas kehadirannya ini sangat luar biasa itu yang disampaikan ke pemerintah dan juga ke sayap baik-baik baik-baik saya demikian tadi perbedaan kita dengan Ustaz Haji Jainal Arifin SAK jangan lupa tonton terus program Hilmani Inspiratif setiap hari ahad ya pukul 18.30 WIB sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa